Intro Masyarakat diminta mewaspadai terhadap cuaca ekstrim pada peralihan musim, dari musim kemarau ke musim penghujan. Transisi dari musim kemarau ke musim hujan di Kabupaten Marujambi telah terjadi sejak awal bulan September lalu. Pada masa pelan ini perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang terjadi pada pancaroba. Mulai dari hujan lebat disertai dengan angin kencang dan petir. Pada desarian 1 September tengah terjadi hujan yang hampir menyeluruh di sebelas kecamatan di Kabupaten Marujambi, di mana pada satu bulan sebelumnya tanpa ada hujan. Koordinator data dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widya Stuti mengatakan, masa transisi ini diprediksi akan terjadi hingga desarian 3 bulan September ini. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, bahkan angin putih beliung. Pada peralihan musim, BMKG juga mengingatkan kepada tim Sargas Karutlah. Potensi terjadinya peringkatan suhu udara yang meningkat, yaitu hampir mencapai 37 derajat Celcius. Suhu panas yang terjadi karena dampak terjadinya perubahan iklim pada masa peralihan musim kemarau ke musim hujan. Karena memang perubahan iklim itu sudah terjadi sehingga banyak sekali terjadi kejadian-kejadian ekstrim seperti El Nino yang lebih lama ataupun Larina yang lebih lama dari musim-musim sebelumnya. Di masa peralihan atau pancarubah ini akan terjadi beberapa kejadian ekstrim ya seperti akan terjadi hujan yang mungkin lumayan besar di 2 dasarian ke depan, di dasarian 2 dan 3 September 2024.